What's up basketball fans, welcome back to Time Out Gue aja mencetak sejarah di indonesia Memain dengan signature shoe pertama nih Yaitu point guard Guard setapak Jakarta Yaitu Abraham Damar Geraitan Abraham, what's up man Kita ngomongin sejarahnya dulu nih Gue ngomongin pertama kali Lo kerjasama dengan Ardiles dan DBL itu Gimana sih tuh Jadi kan gue beres timnas SEA Games 2017 Terus DBL Tau tau nelfon gitu Terus kayak Kasih proposal Proposal tentang Kerjasama antara DBL Dan Ardiles buat breaking the barrier Salah satu barriernya kan Sepatu basket Mereka tuh mau bikin sepatu basket dan mereka tuh butuh Seorang brand ambassador yang Yang bisa merepresentasikan Sepatu mereka lah Jadi gue tersenyum juga dong gue dianggap layak gitu Iya lah gila dari kota kecil Jadi pemain profesional jelas lah ini Banyak bisa menginspirasi banyak anak muda nih Tapi dulu berarti pake sepatunya AZA 5 Iya buat AZA 5 Jadi ketika sebelum AZA 5 diperkenalkan Gue juga udah tau Jadi udah buat iklan gitu gitu Jadi ini kan lucu ya Ini sebenernya surprise ya Kalo gue liat videonya ceritanya Lo gak tau ya Gak tau Kok akan bikin signature shoe Gak tau Jadi ini diajak makan siang Ini impression Pertama lu pas liat desainnya gimana? Pas liat desainnya? Ngomongin desainnya dulu deh Oke 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 Pertama sih ya Pasti kayak Kayak yang temen-temen pikir semua ya Desainnya kok PG banget sih Tapi kayak ketika Naiki PG banget Ketika misalnya lu liat-liat lagi Desainnya tuh sebenernya Ketika lu lepasin strapnya itu tuh Bener-bener sesuatu yang berbeda sih Itu sih yang gue rasain Tapi boxnya keren ya Mantul coy Mantulnya boxnya keren Gila lu Gua aja Terharu lu Oke itu kan tadi impression lu Pertama kali liat Sepatu ini Kalo impression lu Pas pertama kali Lu tau lu akan punya signature shoe sendiri gimana? Selain lu pasti kaget dan happy ya Jadi kan dulu tuh Gua ceritanya Dulu tuh kayak Gua kan ada keluhan di Ajal 5 Sepatunya gini-gini Terus yaudah Jadi mereka tuh cuma kayak Yaudah Bram dateng ke kantornya Artila saja Kita scan kaki Oke Kita mau bikinin Ajal 5 nya Spesial buat kamu Oke Oh yaudah Saya dateng ke Ajal 5 Scan kaki dibikinin kayak Shoe last nya Terus udah Abis itu ini Bram dikasih Ajal 5 Udah pake shoe last Tau-tau Dikasih surprise ini kan Gila gua shock banget sih Parah Parah kayak seneng banget kayak dreams come true Banget gak sih kayak Lu pasti kayak ngeliat Kobe, Lebron, Kevin Duron Mereka punya sepatu sendiri Dan lu juga main basket kan Dan lu dianggap sebagai sosok yang layak Buat jadi Eee Orang Orang yang dibikinin sepatu itu kan kayak Gila ini kayak penghargaan yang luar biasa banget sih Keren banget nih dari selama gua nonton basket di Indonesia Mungkin 25 tahun ini pertama kali sih Tau ada juga main Indonesia punya signature sendiri Tapi Nontonnya 25 tahun ya Nontonnya 25 tahun Udah Berarti umurnya Umurnya udah ketauan ya berapa lah kira-kira lah Eee Tapi kalo konsepnya sendiri Kan lu berarti gak involve sama sekali ya Tapi Kalo lu bisa jelasin Lu bisa jelasin gak kira-kira konsepnya nih Ada apa aja Mungkin teknologinya atau apa gitu Eee Jadi Mungkin ini konsepnya tuh Lebih ke Dibikinin untuk ngikutin Permainan gua yang Eee Yang rada-rada Lusukan itu lah ya Sering-sering nge-drive gitu lah pokoknya Pokoknya yang Harus berubah arah dengan cepet Jadi ya Eee Untuk Eee Cushion-nya Atau bantalannya tuh udah pasti yang Bisa meredam Gua mendarat-mendarat gitu Yang aman buat lutut gua Buat tumit gua Terus traksinya juga pasti udah yang Dirancang oke banget lah buat gua ganti arah gitu-gitu Tapi Lu suka gak pake sepatu low cut? Lu Apa dari lu emang selalu low cut? Gua fan low cut banget Oke Low cut fan banget gua Jadi sekarang kita ngomongin nih Udah berapa seri pake sepatu ini? Gua pake sepatu ini udah dari FIBA Oh dari FIBA malah? Eee Kualifikasi FIBA Asia Berarti udah lumayan lama ya? Dari November Oke Yang gua di Thailand Terus IBL Seri 2 3 4 Udah 4 ya nih? Udah 4 ya? Udah Bandung pokoknya Youtube pokoknya Oke Kita mau kayak acara review sepatu nih sekarang Kalo review dari lu nih Setelah pake dari bulan November Lu puas gak nih? Pasti puas lah di Omeli sama DBL Indonesia Sepatu paling bagus di dunia Oke Itu cara jualan itu harus gitu emang Tapi eh Sekarang kalo ini udah dijual secara bebas? Iya Di mana? Kira-kira orang mau beli di mana? Eee Di Indonesia Di Jakarta deh? Mungkin lebih gampangnya bisa cek di Instagramnya DBL Store Oke Tapi kalo misalnya buat di Jakarta sendiri DBL Store itu ada di Kuningan City Oke Ada berapa warna? Ada 3 warna Hitam? Eee Hitam itu kalo ada samanya for the team Oke Kalo yang merah for the country Dan yang biru dongkar itu for the kids Oke Ini berarti pake setahun nih ya Abis itu ada AD2 dong ya Eee Eee Insya Allah Ada AD2 lantar Semoga laku jadi ada AD2 Oke Kalo ada AD2 pasti harus ikutan dong Harus kasih input Tapi So far udah diminta input belum sama DBL Indonesia dan RDLess sendiri? Udah sih udah udah Jadi lebih ke kayak Bram kamu butuhnya apa gitu Oke Lebih ke bukan kayak diminta input Bram mau apa gitu Ini kurangnya apa engga gitu Lebih ke Bram kayak misalnya Saya mau apa Kayak langsung Eee Ke orangnya ke orangnya Mbak butuh sepatunya kurang ini 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 Jadi langsung gitu inputnya Luar biasa ya Ini emang VIP ini Luar biasa Bisa minta langsung loh inputnya Langsung 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 jadi loh Minggu depannya Luar biasa emang Idola nih Yaudah Bram thank you ya Sukses Sukses selalu Dan semoga guys Jangan lupa langsung beli nih sepatunya Keren banget desainnya Dan DBL Indonesia mungkin bisa kirim ke rumah gua kan udah tau alamatnya ya Hehehe Mungkin 2 pasang boleh lah ya Hehehe Thank you kalo gitu guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Dan jangan lupa subscribe Thank you guys for watching We'll see you guys next video Peace Thank you Bram Mereka kan kalo gua dikirimin Hehehe Azanem gua gak banyak Jauh lebih bagus daripada Thank you See you guys I have loved Adon ク店 3